Hai, welcome back to my channel Jadi aku dapet banyak banget pertanyaan Dan ini udah sering banget ditanyain Akhirnya yudahlah, aku ulas aja di Youtube biar lebih banyak orang lain yang tau Jadi, aku dapet pertanyaan Nah, aku tuh Adalah orang yang bekerja sebagai content creator Sebagai orang yang harus Kreatif setiap harinya Tapi, kok aku sulit banget Dapet ide ya? Nah, sebelum kesitu Aku mau tanya dulu, siapa sih Orang yang paling sering kamu follow Atau siapa sih akun yang Paling sering kamu follow, kamu subscribe Di sosial media Karena, ya, oke langsung Kita ambil ya Secara dari dominannya Di Indonesia ini, bahwa sebagian besar orang Menghabiskan waktunya di depan HP-nya Di depan sosial media Nah, apa yang teman-teman follow Apa yang teman-teman subscribe, apa yang teman-teman Share, like, tweet Itu yang akan membentuk habit Dan habit itu yang akan membentuk Kreatifitas dan kreatifitas yang akan membentuk Masa depan Jadi, kalau misalnya Saat ini teman-teman ngerasa Aku kok bingung mau apain Nggak punya inspirasi Coba dilihat siapa sih yang di follow Apakah akun-akun yang berguna Atau justru nggak berguna Karena itu akan menentukan Teman-teman kayak gimana ke depannya Nah, jadi aku sedikit cerita Sekitar 2-3 tahun lalu Aku tuh punya Instagram Dan aku nge-follow kayak akun-akun Yang nggak bermanfaat sih Terus udah itu Sampai akhirnya aku ngerasa Kayak aku menghabiskan waktu Dan nggak dapet benefit apapun Aku nggak dapet ide Nggak dapet motivasi Nggak dapet inspirasi Yaudah, selesai pake social media Yaudah, los aja gitu Kayak ya waktuku habis Tanpa menghasilkan sesuatu Sampai waktu itu aku kesel sama diri sendiri Akhirnya Aku Menginstall Instagram itu Dan aku cuma Menginstall lagi Satu minggu sekali Cuma untuk ngeliat DM Habis itu uninstall lagi Biar aku nggak addicted gitu Nah Terus udah itu Sampai suatu hari Aku menemukan suatu post Yang menurutku bagus Yaitu Kalau kamu memang Punya Instagram Nggak usah merasa benci Dan harus menghindari Instagram Karena Instagram itu cuma sarana Yang menentukan Instagram itu Akan bermanfaat Atau nggak bermanfaat Adalah diri kamu sendiri Caranya gimana? Dengan cara kamu nge-follow Nge-share Nge-like Akun-akun yang memang bermanfaat Dan berinspirasi Untuk diri kamu sendiri Jadi Jadikanlah Social media itu Sebagai tempat Buat kamu untuk menjadi lebih baik Untuk menjadi lebih terinspirasi Untuk kamu menjadi lebih relaksasi Bukan kamu tambah stres Tambah nyinyirin orang Kayak gitu Nah Dari situ akhir aku mikir Yaudah aku mulai Nge-follow akun-akun motivasi Akun bisnis Akun pengembangan diri Self-help Kayak gitu Dan ternyata Dengan aku Mengubah siapa yang aku follow Dan aku share Dan aku like Itu mengubah diriku Menjadi lebih baik sampai sekarang Dan aku jadikan itu habit Nah Selain itu juga aku Dapet dari Instagram ini ya Setelah aku nge-follow-follow mereka Akhirnya aku dapet sesuatu Yaitu Kita itu Semua orang Ini yang addicted terhadap sesuatu Ada yang addicted Makan jajan Ada yang addicted Makan es krim Misalnya Ada juga yang addicted Lihat sosial media Ada yang addicted Main game Dan beberapa orang lainnya Ada juga yang addicted Membaca buku Ada yang addicted Memperbaiki diri Ada yang addicted Selalu balik Menjadi lebih baik Kita yang menentukan Kita harus addicted kemana Karena itu yang akan menentukan kita 5-10 tahun ke depan Kalau kita addicted pada hal-hal yang merusak diri kita Ya maka 5-10 tahun ke depan Udah bisa kelihatan lah Kita bakal jadi kayak apa Begitu juga Kalau misalnya kita addicted terhadap hal-hal yang bisa membangun Atau memperbaiki diri kita Nah itu Akan jadi gambaran kita 5-10 tahun ke depan Mau kayak gimana Jadi Mulailah dengan mengubah Hal-hal kecil Di sekitar teman-teman Apa yang jadi Yang addictive bagi teman-teman Karena Kalau misalnya merasa nih Ah itu kan susah banget Aku tuh kayak masih suka Ya lihat sosial media Emang cuma buat refreshing aja Ya aku juga dulunya kayak gitu Jadi aku merasa gini loh Belajar Bukanlah suatu refreshing Yang jadi refreshing adalah Lihat akun-akun gosip Kayak gitu Terus udah itu Lihat hal-hal yang gak berguna Kayak gitu Nah sampai akhirnya Aku merasa bahwa Setelah aku mengubah Siapa yang aku follow Siapa yang aku like Siapa yang aku comment Nah Menjadi akun-akun yang bermanfaat Akun-akun bisnis Akun-akun self-help Nah Ternyata dengan aku mengubah kayak gitu Refreshingku itu Berubah menjadi belajar Jadi ketika aku mendapatkan suatu inspirasi Aku udah merasa refresh Aku merasa semangat Kayak gitu Nah Sebenernya Itu semua ya gak jadi satu hari Tapi itu Ya dengan suatu proses kayak gitu Nah Jadi kalau misalnya Sekarang temen-temen gak rasa susah Untuk berubah Ya coba aja Ngubah dikit-dikit Nanti lama-lama bisa kok Dimana belajar Terinspirasi Menjadi lebih baik Itu tuh jadi suatu habit yang Relaksasi buat temen-temen Bukan sesuatu yang Itu bagian dari pekerjaan Yang bikin stres kayak gitu Seriusan deh Terima kasih